Bakal jadi Ibu Negara 2024, inti perbandingan gaya hidup Titik Suharto dan Iryana Jokowi, siapa yang paling sederhana? Siapa yang tak kenal dengan Iryana Jokowi Dodo dan Titik Suharto, kedua perempuan tersebut kini tengah jadi sorotan publik. Nama Titik Suharto kembali naik daun usai mantan suaminya Prabowo Subianto bakal jadi Presiden 2024. Baik Titik Suharto dan Iryana Jokowi keduanya tentu memiliki gaya hidup masing-masing bahkan disebut sebagai sosok yang sederhana. Menjadi sosok yang dikenal sederhana, penampilan hingga gaya hidup Iryana Jokowi dan Titik Suharto tentu jadi sorotan. Lantas seperti apa gaya hidup Iryana Jokowi dan Titik Suharto? Simak selengkapnya berikut ini. Iryana Jokowi Menjadi seorang ibu negara tampaknya tak membuat Iryana Jokowi menjadi seseorang yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Iryana merupakan sosok yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya mulai dari mendampingi suaminya sebagai pegawai, pengusaha hingga jadi orang nomor satu di Indonesia. Iryana Jokowi lahir pada 1 Oktober 1963 di Surakarta, Jawa Tengah. Ibu dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka ini lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai seorang guru. Sebelum menjadi ibu negara, Iryana merupakan istri dari pengusaha kaya dengan bisnis yang digeluti oleh Jokowi kala itu. Iryana dengan cepat menyesuaikan diri dengan tempat barunya saat Jokowi Dodo menjadi wali kota Solo. Selain jadi ibu wali kota, Iryana juga memimpin PKK dan banyak melakukan hal sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Saat Jokowi menjadi presiden Indonesia, status Iryana tentu semakin meningkat namun gaya hidupnya tidak berubah. Tetapi Iryana tetap seperti dulu di Solo, ia memilih untuk menjadi orang yang sederhana dan makeup serta gaya rambutnya tidak terlalu mencolok atau glamour. Iryana orang yang sangat mencintai keluarganya dan tidak merasa canggung saat membersihkan rumahnya. Sementara untuk harta kekayaan tidak ada informasi detail mengenai jumlahnya, namun bila dilihat dari jumlah kekayaan Jokowi Dodo sekitar Rp. 82 miliar. Titik Soeharto. Titik Soeharto lahir di Semarang pada tahun 1959 yang merupakan anak keempat dari pasangan Soeharto dan tim Siti Hartina. Sejak kecil kehidupan Titik Soeharto sudah terjamin ini karena sang ayah yakni Soeharto merupakan seorang tentara. Hidup Titik sudah cukup karena anak presiden dan jenderal, dalam pendidikan ia termasuk sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI. Sejak menikah dengan Prabowo Subianto, Titik Soeharto memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dengan berbagai aktivitas istri tentara. Titik Soeharto memiliki berbagai bisnis dan berpartisipasi dalam kegiatan amal dan yayasan milik keluarga. Usai lengser sang ayah, Titik Soeharto memilih untuk berpolitik dan menggeluti dunia bisnis. Sementara itu mengenai harta kekayaan dari mantan istri Prabowo Subianto ini mencapai Rp. 592,58 miliar.